Ini adalah rekaman CCTV yang merekam upaya bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda berinisial OH di sebuah toko yang terletak di jalan Purwo, Kecamatan Deritua. Peristiwa yang terjadi Rabu 21 Agustus ini dilakukan saat sedang bekerja menjaga toko. Dalam rekaman terlihat, pelaku melukai lehernya dengan tiga pisau sekaligus. Pria ini disebutkan frustasi setelah mendapat kabar sang kekasih akan menikah dengan pria lain. Pelaku awalnya sempat meminum cairan pemutih, namun karena tidak bereaksi pada tubuhnya, pelaku kemudian menggunakan pisau dan melukai lehernya. Warga yang ketakutan melihat peristiwa ini langsung menghubungi kepolisian. Kapolsek Deritua Komisaris Polisi Deddy Dharma kemudian langsung mendatangi lokasi kejadian dan berusaha menenangkan pelaku. Awalnya pelaku tak menghiraukan kehadiran Kapolsek dan terus melukai lehernya. Namun usai dilakukan negosiasi hampir satu jam dan Kapolsek memastikan akan menghubungi kekasih pelaku, barulah pelaku bersedia menyerahkan tiga pisau yang digunakannya. Kapolsek Deritua Komisaris Polisi Deddy Dharma menyebut, pelaku yang kemudian dibawa ke rumah sakit sempat mendapatkan perawatan selama satu hari, guna mengeluarkan cairan pemutih yang sempat diminum pelaku dan perawatan luka di leher pelaku yang harus mendapat belasan jahitan. Pelaku kini kondisinya sudah membaik dan sudah kembali kepada keluarga di Pekanbaru. Yang menjadi permasalahan adalah dia memiliki teman, seorang teman perempuan, inisial S. Nah pada saat itu dia mengetahui bahwasannya informasinya si S ini akan melakukan perkawinan atau nikah dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan OH, frustasi, kemudian juga melakukan tindakan upaya bunuh diri. Terima kasih.